Intro Halo teman teman, jumpa lagi dengan saya di channel Predator Laut Di video kali ini saya akan membahas tentang ikan palmas saya Yang sudah ukurannya ini, yang albino ini ukurannya sudah sampai dengan 30 cm Kemudian yang ikan palmas endiceri yang hitam ini Ini ukurannya masih kecil lah, masih 20 cm atau 25 cm ya Ini ikan palmas ini sebenarnya adalah dulu untuk ikan palmas yang albino ini Dulu itu adalah dia temannya ikan arwana ya Saya beli untuk menemani ikan arwana Karena dulu arwana itu mayannya di atas ya Dia selalu ada di atas air Kemudian di bawahnya saya kasih ikan palmas Ikan palmas albino ini Dulu saya beli ukurannya 5 cm Kemudian setelah itu Ikan arwananya mati Ketika ukuran ikan palmas itu adalah 10 cm Si ikan arwananya mati ya Waktu itu mati karena Waktu itu lampu mati Kemudian saya lupa menyalakan Aerator sadangan Sehingga si arwananya mati Kalau palmas kan tidak pakai aerator pun Dia bisa hidup gitu ya Bisa hidup tanpa aerator Nah karena si arwananya mati Kemudian saya isi Si akurimnya itu dengan ikan yang lain ya Yaitu dengan ikan oscar Dan juga ikan perot ya Waktu itu Nah kemudian karena 2 ikan ini kan Gana sekali ya dalam hal makan ya Sedangkan si ikan arwana Sedangkan si ikan palmas ini Apalagi palmas yang albino itu dia Penglihatannya agak rabun ya Dia dalam mencari makan dia hanya mengandalkan penciumannya saja Sehingga akhirnya dia kalah berjuang untuk mencari makanan ya Kalah berjuang untuk berbut makanan dengan si ikan oscar dan dengan ikan perot Waktu itu ya Akhirnya dia tidak pernah ke bagian makan Karena kasihan Yaudah saya pindahkan Cuma karena tidak ada akurim lagi Saya pindahkan dia ke dalam Filter kolam ya Ini nih filter kolam Jadi ada di kolam ini ada 3 filter Nah saya pindahkan ke dalam filter kolam Nah saya biarkan dia disitu Kemudian saya kasih makan Ya biasalah kasih makannya Karena dulu dia hidup bersama arwana Yang suka makan ulat hongkong dan jangkrik Maka saya pun sekarang kasih makan si ikan palmas ini dengan ulat hongkong dan jangkrik Nah disitu dia hidup mungkin hampir 2 tahun gak ya Saya gak pernah melihat ya Paling saya suka pernah lihat sekali-kali gitu ya Dilihat Karena dia warnanya algino ya Dia terlihat ya Di kolam yang keruh pun dia terlihat Ada warna putih gerak-gerak gitu kan Oh ini ikannya masih hidup gitu kan Udah saya kasih makan aja terus disitu gitu ya Dan tiba-tiba entah kenapa Tiba-tiba setelah 2 tahun tuh Menjadi tambah besar ya Ya mungkin karena menurut waktunya itu ya Dikasih makan tiap hari gitu ya Besar Sekarang ukurannya udah 30 cm ini Nah sekarang saya angkat ke akurim ini gitu ya Karena saya punya lihat nih Perkembangannya udah besar sekali nih Udah 30 cm gitu kan Nah kemudian kalau yang ini Yang Endy Cherry ini Ini baru saya beli 2 bulan yang lalu gitu ya Ikan ini ya Sama ikan ini juga kasusnya sama ya Saya beli Ukurannya masih ukuran 5 cm Kemudian saya kasih makan jacin beku Dan kemudian saya kasih makan juga Ya potongan lele gitu ya Nah cuman waktu itu kan Saya ingin punya ikan piranha nih Saya membeli piranha gitu kan Nah karena akurimnya gak ada Cuma ada sehingga satu ini yang dipakai oleh si ikan Endy Cherry ini Yaudah akhirnya si Endy Cherry mengalah gitu kan Saya pindahkan dia ke kolam Ke filter kolam lagi Seperti si ikan palmas gitu ya Karena saya pikir kalau ikan-ikan jenis palmas ini Itu dia bisa hidup tanpa airator gitu kan Saya pindahkan juga ke sana gitu kan Dan si akurimnya diisi oleh ikan piranha gitu kan Nah sampai di kolam itu Karena dia gelap gak kelihatan gitu ya Mungkin karena Ya karena warnanya hitam gitu kan Sedangkan si kolam itu kan Si filter kolam itu penuh dengan dedaunan gitu ya Mungkin dia sembunyi disitu gitu kan Tapi saya gak kelihatan gitu kan Saya pikir mungkin ini ikan udah loncat gitu ya Karena kalau ikan palmas itu kan Dia suka meloncat tuh ya Kalau misalkan dia gak betah dengan tempatnya Dia akan meloncat keluar gitu kan Mungkin saya pikir dia meloncat pindah ke kolam besar gitu kan Sedangkan di kolam besar itu kan Ada banyak ikan-ikan predator yang sangat ganas ya Kayak ikan tomang, ikan aligator Dan juga ikan RTC gitu kan Pasti ikan yang cuma sebesar 5 cm Itu akan dimakan habis gitu lah Oleh mereka gitu ya Yang ukurannya udah sampai 90 cm gitu kan Nah saya pikir udah seperti itu gitu kan asibnya Karena gak kelihatan gitu kan Nah udah akhirnya jadi saya Gak pernah saya kasih makan Cuma saya sering saya lemparin pelet ya Kesitu Karena disitu ada juga ikan cere gitu kan Saya sebarin ikan cere disitu Buat beranak disitu Dan supaya tidak ada nyamuk gitu ya Di filter itu Karena tidak ada Tidak ada aliran air ya Tidak pakai menggunakan mesin Airator untuk supaya air mengalir gitu kan Nah Setelah 2 bulan kemudian Pas saya cek lagi Ternyata kok ini ada apa Ada ikan yang besar gedeh kerak Di filter kolam ini Warna hitam Ternyata si Ikan enly cherry ini Ikan palmas enly cherry masih hidup Dan sekarang ukurannya udah hampir 25 cm Itu kan Nah saya heran Kaget juga ya Gak pernah saya kasih makan Tiba-tiba dia besar Mungkin dia makan Ikan cere itu kan Karena banyak ikan cere disitu ya Tahu sendiri kalau ikan cere kan Beranaknya cepat Jadi dia perkembangannya cepat Ikan cere itu Mungkin disitu dia makan Makanin anak ikan cere Sehingga dia tumbuh besar Seperti sekarang ini nih Ukurannya udah hampir 25 cm Itu kan Yaudah karena Udah pada besar Akhirnya saya angkat Saya angkat lah Dua ikan ini Dan saya pindahkan ke akwarium Dan disini juga ada ikan botia ya Kalau kita lihat Sini ada ikan botia Sama juga ikan botia ini Sama juga nasibnya ya Dia sama juga nasibnya Saya masukkan ke dalam Filter kolam Dan sekarang udah gede seperti ini Tapi nanti untuk ikan botia Saya bahas di video selanjutnya Nah jadi si ikan palmas ini Yang dua ini Udah sebesar ini Sekarang sudah ada di akwarium Yang ini Dan saya kasih makan Tiap hari itu adalah Potongan ikan lele Seperti ini nih Potongan ikan lele Saya kasih makan Dan saya mudah-mudahan Dia betah di akwarium ya Biar bisa dilihat oleh saya Kalau misalkan Di tempat filter kolam Kan tidak terlihat Saya bingung Melihatnya Menikmati keindahannya Dari si ikan palmas ini Oke teman-teman Demikianlah video dari saya Tentang ikan palmas saya ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam ikan predator Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton